Ya Arhamarrahimin Irhanna Kata Allah Jadi luas surga ini tidak seluas tempat tinggal kita di permukaan bumi ini. Di bumi ini karena termasuk satu planet yang kecil. Dalam sistem tata surya kita kan bumi ini termasuk jenis yang kecil. Planet yang sangat kecil dibanding dengan beberapa planet yang ada di angkasa sana. Nah luasnya surga ini adalah seluas bumi ditambah dengan tujuh lapis langit. Sehingga kita nanti di surga itu tidak usah khawatir bahwa kita tidak akan kebagian coupling. Di surga itu tempat yang sangat teramat luas. Kalau hanya untuk menampung manusia apalagi orang yang beriman ini tentu tidak akan kehabisan. Manusia ini kan akan terbagi menjadi dua gulungan besar ya. Ada manusia yang oleh Allah ditempatkan di neraka. Ada manusia yang oleh Allah ditempatkan di dalam surga. Jadi manusia tidak akan semua masuk ke surga. Ada sebagian manusia yang mereka mendapatkan azab Allah. Masuk ke dalam penduduk neraka. Yang mereka akan kekal di dalamnya. Nah yang masuk surga adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita akan membicarakan tentang surga yang paling tinggi. Yakni surga firdaus. Surga firdaus ini surga yang menempati ranking pertama. Nah di surga firdaus tentu di sana orang-orang terpilihlah yang kemudian berhak mendapatkan tiket masuk ke dalam surga firdaus. Nah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun kita bisa menemukan di sini. Tanda-tanda ciri-ciri orang yang nanti mendapatkan tiket masuk ke dalam surga firdaus. Kita mudah-mudahan termasuk di tanahnya. Amin ya berlalamin ya. Semoga semua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tiket masuk ke dalam surga firdaus. Ya surga itu kan banyak ya. Ada janatul firdaus. Ada janatul ma'wah. Surga ma'wah ya. Surga na'im. Surga khuldi. Surga darul muqamah. Surga darussalam. Banyak ya tingkatannya. Nah masing-masing surga ini memiliki ciri khas orang-orang yang nanti akan menjadi penduduknya. Surga firdaus dengan surga darussalam. Ya tentu. Hakikatnya sama surga. Tetapi masing-masing surga memiliki ciri khas penduduk yang nanti akan tinggal di dalamnya. Lalu siapa orang-orang yang akan masuk dan menjadi penduduk surga firdaus? Kita bisa menemukan keterangannya dalam Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qadda'af lahal mu'minun. Sungguh beruntung. Sungguh bahagia. Al-Mu'minun. Bagi mereka orang-orang yang beriman. Sungguh bahagia. Sungguh beruntung. Mereka orang-orang yang beriman. Jadi syarat yang pertama untuk masuk ke dalam firdaus ini Al-Mu'minun. Harus menjadi orang yang beriman. Tidak beriman, jangan harap bisa masuk ke dalam surga firdaus. Di sini ada tujuh ciri-ciri manusia yang akan dapat surga firdaus. Iman ini menjadi syarat utama. Iman ini merupakan kunci. Seseorang bisa masuk ke dalam surga. Sangat tidak mungkin ada orang kafir. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada orang musrik. Ada orang-orang munafik yang masuk ke dalam surga. Itu tidak mungkin. Surga tempat yang steril. Surga tempat yang sudah difilter. Hanya orang-orang terpilihlah yang bisa masuk ke dalam surga. Orang yang membangkang akan perintah Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang musrik. Orang-orang yang syirik. Orang-orang yang munafik. Orang-orang yang murtad dari agama Islam. Jangan harap mereka akan mendapatkan surga firdaus. Al-mu'minun. Harus menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi iman ini kemudian tidak kosong kerontang tanpa isi. Maka untuk mengisi iman ini perlu wa'amilu sholihat. Yaitu amal sholih. Satu, syarat menjadi penduduk surga firdaus adalah al-mu'minun. Harus menjadi orang yang beriman. Sarat yang kedua. Orang yang akan masuk ke dalam surga firdaus itu. Mereka orang yang khusyuk. Khusyuk dalam melaksanakan sholat. Khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan ringan. Konsentrasi satu titik ketika kita melaksanakan sholat. Itu bukan perkara yang mudah. Bahkan Imam Ali pun pernah dites oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, Wahai Ali, Saya ada hadiah ini. Dua sorban. Yang satu warna hijau. Yang satu warna merah. Buat siapa ya Rasul? Buat orang yang bisa saya tes. Tes apa ya Rasul? Tes untuk bisa sholat khusyuk. Kata Ali, Saya bisa ya Rasul. Kamu bisa? Bisa. Kalau kau bisa, kau bisa milih hadiah ini. Sorban hijau atau sorban merah. Baik ya Rasul. Saya tertantang ini kata Sayyidina Ali. Sok Ali, Laksanakan sholat dua rokaat, Tapi dengan sholat kau harus khusyuk. Baik ya Rasul. Sayyidina Ali pun kemudian sholat. Dua rokaat ya. Rokat pertama dia berhasil. Bisa khusyuk total ya. Konsentrasi terpusat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rokat kedua dia masih bisa bertahan khusyuk. Dan menjelang salam, Ini mulai oleng Ali ini. Ali mulai oleng dia. Di akhir sholatnya dia sempat mikir, Nanti kalau saya selesai sholat, Ditawarkan sorban yang hijau atau yang merah, Saya pilih yang hijau. Dan Nabi tahu. Nabi tahu Ali sudah mulai oleng di akhir sholatnya. Nabi goda ya. Nabi tes. Ya Ali. Sorbannya yang mana yang kamu pilih? Yang hijau atau yang merah? Nah Ali ini saking tidak konsentrasi, Saking tidak khusyuknya di akhir sholatnya ini. Belum salam, Dia buru-buru bilang, Yang hijau ya Rasul. Belum salam, Udah menjawab, Reflek ya. Reflek bilang dia, Yang hijau ya Rasul. Nabi senyum, Kalau begitu sholatmu gak khusyuk ini. Enteng gak khusyuk. Saya tahu itu. Orang belum salam, Belum selesai, Saya tanya kenapa kau jawab. Ya kan engkau bertanya wahai Rasul. Ya kan kau sedang sholat itu. Kau sedang sholat. Jujur kan kau tadi, Enggak konsentrasi kan, Enggak khusyuk kan. Iya ya Rasul. Tadi di akhir sholat, Tapi ya, Ya tetap aja kau gak mau khusyuk berarti. Tidak bisa khusyuk. Tapi di satu riwayat yang lain, Pernah satu saat ketika Sina Ali ini sedang berperang, Membelah agama melawan orang-orang kafir. Ali ini, Punggungnya kenapa nah? Punggungnya kenapa nah? Nancap di punggung, Mau dicabut jangan. Kata Ali jangan. Kenapa? Nanti dicabutnya ketika saya sedang sholat. Akhirnya benar itu. Sampai pulang ke rumah itu, Panah masih nancap di punggung, Di belakang itu. Nah ketika sholat, Baru di situ, Orang sudah dipesenin. Nanti dicabutnya ketika saya sedang sholat. Nah ketika Ali sedang sholat, Dicabut dari belakang itu. Dicabut itu, Anak panah yang nancap di punggungnya itu. Saking hebatnya, Saking khusyuknya, Sampai-sampai anak panah yang dicabut, Dari punggung itu gak kerasa. Tidak kerasa itu. Saking khusyuknya itu. Kalau kita jangankan anak panah yang nancap di punggung, Dicabut gak kerasa. Kalau kita aja nyambuk aja kerasa. Sedang sholat, Digigit nyambuk udah kerasa. Gatel gak kalau waruan. Nah hal ini tidak. Saking khusyuknya, Sampai anak panah yang nancap di punggung, Dicabut gak kerasa. Orang yang sholatnya khusyuk. Lalu bagaimana pak? Saya gak habis sholat khusyuk. Aku gak mampu pak, Untuk bisa sholat khusyuk. Nah, Imam Al-Ghazali memberikan petua, Bahwa untuk tingkatan orang-orang yang awam model kita, Sudah termasuk kategori sholat khusyuk, Apabila ketika tak beratul ikhram, Kita angkat tangan menyebut Allahu Akbar, Disitu kita ingat Allah. Itu sudah tercatat menjadi orang-orang yang sholatnya khusyuk, Untuk tingkatan orang-orang awam. Sudah dikatakan khusyuk, Tadkala dia memulai sholat, Dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Dan dia terpusat kepada Allah, Di detik itu, Di saat itu, Itu sudah dikatakan orang yang khusyuk, Untuk tingkatan orang-orang awam. Kalau ini kan insya Allah kita bisa. Tetapi ya tentu, Jangan hanya ini, Kita terus berusaha, Di sepanjang sholat kita, Sisihkan beberapa detik, Kita ingat kepada Allah. Sisihkan beberapa detik, Kita ingat kepada Allah. Ketika sujud ingat kepada Allah. Ketikarku ingat kepada Allah. Ya walaupun hanya beberapa detik saja. Jangan sampai sholat kita, Dari takbratul ikhram, Sampai salam kita tidak ingat Allah. Yang kita ingat adalah dunia. Yang kita ingat adalah pekerjaan kita. Yang kita ingat adalah tugas kita di rumah. Yang kita ingat adalah semua urusan dunia, Kesibukan dunia. Akhirnya kita ketika sholat kosong pikiran kita. Tidak nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun sholat khusyuh ini tentu sulit dan berat, Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita belajar sama-sama ya, Agar menjadi orang-orang yang bisa sholat dengan khusyuh. Supaya kita dapat tiket masuk ke dalam surga firdaus. Ya tentu sekali lagi ya, Kita masuk surga itu bukan amal kita. Kita bisa masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga bukan karena sholat kita, Puasa kita, zakat kita, haji kita. Tidak. Karena kalau dibanding-banding antara surga dengan hasil sholat kita, Ibadah kita, Tidak sebanding. Tidak sebanding. Amal kita untuk bisa ditukar dengan surga itu tidak sebanding. Tetapi masuk surganya kita itu karena rahmat. Dan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat. Kalau bukan karena rahmat Allah, Tidak akan mungkin bisa kita masuk dalam surganya Allah. Nah untuk mencapai rahmat Allah lah kita ditempuh menggunakan sarana ibadah. Dengan ibadah kita bisa raih rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita bisa menjadi penduduk surga. Dua ya. Yang ketiga, syarat mendapatkan firdaus. Walladhinahum anillagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan perkara yang sia-sia. Orang yang bisa menghindari perbuatan yang sia-sia. Dia pantas mendapatkan tiket firdaus ya. Suka meninggalkan hal yang sia-sia. Dia lebih mengerjakan yang manfaat-manfaat. Hal-hal yang sifatnya mubadir, Tidak ada manfaatnya, Tidak ada masalahatnya, Dia tinggalkan. Karena kita dikejar oleh waktu. Kita dikejar oleh waktu. Karena hidup ini kan sangat singkat. Sangat singkat. Umur kita, Jangan ngarep dah sampai ratusan tahun. Seperti umat-umat terdahulu tidak. Umur umat Islam ini mencontoh Rasulnya, Yaitu baginda Nabi. Baginda Nabi wafat 63 tahun. Maka jatah umur umat baginda Rasul, Umat Islam ini, Tidak akan jauh dari umur baginda Rasulullah. Waktu ini sangat teramat singkat. Baru anak-anak perasaan kemarin. Sekarang sudah pernah nikah, Sudah pernah punya anak. Baru kemarin remaja. Sekarang sudah ubanan, Sudah jadi orang tua. Waktu begitu singkat. Nah, waktu yang begitu singkat ini, Kalau kita gunakan untuk hal yang sangat sia-sia, Yaitu kita akan rugi dengan sendiri. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia lebih mempergunakan waktunya. Memaksimalkan waktunya untuk hal-hal yang baik. Untuk beribadah. Baik ibadah yang langsung kepada Allah, Maupun ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga. Yang keempat, Orang yang akan mendapatkan surga firdaus, Yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Baik zakat diri, Atau disebut dengan zakat fitrah, Atau zakat yang membersihkan harta. Disebut dengan zakat mal. Orang yang tidak bakhil, Orang yang tidak kikir, Orang yang tidak belit, Dia suka berzakat, Bahkan dia suka sedekah. Ini orang yang tidak terlena kepada harta. Orang yang tidak mau bayar zakat, Itu kan sama dengan orang yang tiap hari makan, Tiap hari minum, Tapi tidak buang kotoran. Kayak apa? Kan jadi penyakit. Yang menyebabkan tubuh kita sehat, Itu kan ada keseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar. Kalau orang hanya makan, Minum, Makan, Minum, Tapi tidak buang air, Tidak buang kotoran, Kan akan jadi penyakit. Akan jadi penyakit. Orang yang hanya numpuk-numpuk harta, Nimbun-nimbun harta, Mengumpulkan harta, Dan dia anggan untuk berzakat, Penyakit itu. Hartanya akan menjadi balap bencana, Dan malap petaka untuk dirinya. Belum lagi nanti di akhirat, Hartanya akan menjadi setrika yang akan menggilas dia. Karena harta ini merupakan titipan dari Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa harta kita adalah milik mutlak kita. Di dalam rezeki kita, Harta kita, Kekayaan kita, Ada hak-hak fakir miskin, Ada hak kaum tu'afa, Yang itu harus kita keluarkan melalui zakat. Infak, Sodakoh. Agar harta kita menjadi bersih. Sudah bersih kau pak? Kita kan gak tahu. Mungkin ketika kita bekerja, Tercampur hal-hal yang kurang baik. Mungkin rezeki kita, Kecampur hal-hal yang batil. Hal yang haram. Kita kan gak tahu. Kita gak tahu. Mungkin ketika kita bekerja, Ada nipu-nipunya barangkali. Mungkin ketika kita bekerja, Kita ada gak jujur-jujurnya. Sehingga menyebabkan rezeki kita kurang bagus. Kurang tayib. Kurang baik. Maka dipersihkannya melalui zakat. Yang kelima, Orang yang akan mendapatkan firdaus, Orang yang bisa menjaga kemaluannya. Orang yang bisa menjaga farjiknya. Kehormatannya. Kecuali kepada istri-istri mereka. Atau kepada budak-budak sahaya mereka. Yang seperti itu, Tidaklah mengapa. Orang yang bisa menjaga farjiknya. Kemaluannya. Kecuali kepada mereka yang sudah dihalalkan. Tidak sembarangan. Orang yang suka jajan. Orang yang suka melampiaskan nafsunya di luar sana. Di perempuan-perempuan yang bukan. Yang dihalalkan oleh Allah. Ini penyakit. Jadi, Yang oleh Allah halalkan itu yang Harusnya dinikmati. Di neraka saat itu, Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada orang Sedang makan. Ada dua piring makanan. Yang satu Makanan yang masih segar. Masih enak. Masih baru. Masih segar. Yang satu piring makanan yang busuk. Baunya menyengat. Sudah busuk. Sudah busuk ya. Anehnya orang ini yang dimakan bukan piring yang berisi makanan yang masih baru. Yang dimakan malah justru makanan yang busuk, yang kotor, yang menjijikan. Itu yang dimakan. Sementara makanan yang masih baru, yang lezat, yang masih enak, yang masih empuk, masih wangi. Tidak dia sentuh. Rasulullah heran. Tanya, Ya Jibril itu orang kenapa? Kok dia ada dua piring makanan. Makanan yang empuk, yang segar. Tidak dia makan. Ini makanan yang busuk. Yang sudah kotor. Tidak dia makan. Kenapa itu? Wahai Muhammad itu contoh untuk umatmu. Orang-orang yang dia lebih menikmati. Yang tidak Allah halalkan. Dia punya istri di rumah. Tidak disentuh. Tidak dinikmati. Padahal dia sudah Allah halalkan. Dia malah milih perempuan-perempuan di luar sana yang Allah haramkan. Itu kan sama dengan memilih makanan yang busuk daripada makanan yang enak. Tidak di zaman sekarang orang kadang-kadang untuk mencari hiburan. Membuang kepenatan. Lari dari berpersoalan, kesibukan dunia. Bukan mencurahkannya kepada istrinya. Malah mencari perempuan-perempuan di luar sana. Nah, utubillah min taliq. Apalagi orang yang sudah punya istri. Sudah punya keluargan dan dia berzinak di luar sana. Itu hukumannya rajam. Kalau di zaman Rasulullah itu rajam. Rajam itu adalah orang yang dipendam di sebuah tanah. Hanya terlihat kepala saja. Kemudian orang yang lewat di tempat itu wajib melempari dia dengan batu. Sampai hancur kepala. Itu rajam namanya. Orang yang bisa menjaga farjinya. Kita nyambung ke ayat yang ke-8. Titipannya ya. Orang yang akan mendapatkan tiket surga. Orang-orang yang bisa menjaga amanahnya. Orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa menjaga amanat. Ini orang yang nanti akan mendapatkan tiket surga firdaus. Amanah titipan. Segala yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah. Rumah kita titipan. Mobil kita titipan. Harta kita titipan. Anak istri juga titipan. Dan kita harus amanah. Harus amanah terhadap semua titipan dari Allah. Karena nanti satu saat akan tiba saatnya kita akan diminta pertanggung jawab dari semua yang kita miliki. Anak kita, istri kita akan ditanya kita saat anak-anak kita, istri kita dititipkan kepada kita apakah kita menjaganya, mendidiknya atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan termasuk orang-orang yang khianat. Orang yang mencederai amanah dari Allah SWT. Dan menjaga amanah ini sangat berat dan penting. Saat amanah itu sudah kita nodai dengan kedustaan kita. Sudah, kita tidak bakal dipercaya. Menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain itu bagus, benar, mulia. Tapi menjaga kepercayaan itu sangat berat. Ketika orang banyak percaya kepada omongan kita. Ketika orang banyak yakin kepada omongan kita. Itu semakin beban. Bebannya kenapa? Kalau satu saat kita berbohong, kita berdusta. Maka orang yang semula percaya kepada kita. Dia akan menghindar menjauh dari kita. Ini ya. Menjaga amanah itu sangat berat. Menjadi orang yang dipercaya orang lain itu mulia. Tapi resikonya berat. Resikonya besar. Sekali kita berdusta. Kita ngomong jujur. Kita ngomong apa adanya. Orang lain tidak percaya kepada kita. Kalau sudah, amanah itu dibumbui dengan dusta. Jadi ketika kita menjadi orang yang dipercaya orang lain. Kita harus sebisa mungkin menjaga amanah itu. Dipilih kita sebagai seorang pemimpin. Kita harus amanah. Harus amanah. Harus bisa dipercaya. Jangan sampai tampil sebagai pemimpin. Kita banyak dusta. Banyak bohong. Banyak main drama. Manipulasi data. Membohongi rakyat. Akhirnya apa? Rakyat kalau sudah tidak percaya kepada pemimpin. Ini repot. Akhirnya apa? Banyak yang ngedoain jelek. Semoga ini, semoga itu, semoga ini, semoga itu. Yang doain jelek. Tapi kalau ada orang yang tampil sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin umat, pemimpin rakyat. Dia amanah. Dia bisa dipercaya. Orangnya jujur. Bisa memberikan pengayuman. Orang akan banyak mendoakan hal-hal yang baik untuk dia. Yang berikutnya, kelompok yang ketujuh ya. Orang-orang yang nanti akan mendapatkan tiket firdaus. Walladhinahum ala sholawatihim yuhafidhun. Yaitu orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Bukan hanya khusyuk. Tapi dia menjaga sholatnya. Artinya, dalam kondisi apapun, dia tidak meninggalkan sholat. Dia sibuk. Dia senggang. Dia punya pekerjaan. Dia nganggur. Tetap sholat dikerjakan. Jangan sampai kita tepat waktunya ketika longgar saja waktu kita. Tepat waktu kita sholat hanya ketika senggang saja. Ketika sibuk, kita tidak bisa tepat waktu melaksanakan sholat. Jagalah sholat kita karena sholat merupakan ibadah penentu dari semua ibadah. Induk dari semua ibadah adalah sholat kita. Ibadah yang lain yang kurang bagus, yang kurang sempurna, yang masih jelek-jelek akan menjadi bagus. Kalau sholat kita bagus. Sebaliknya, ibadah-ibadah yang lain yang mestinya bagus akan menjadi jelek kalau sholat kita jelek. Jadi barometer dalam kita melaksanakan ibadah adalah sholat kita. Kalau sholatnya bagus, ibadah-ibadah yang lain akan menjadi bagus. Kalau sholatnya rusak, maka ibadah yang lain akan menjadi rusak. Jadi tiket yang ketujuh ini, orang-orang yang akan mendapatkan firdaus, Orang yang bisa menjaga sholatnya. Mereka lah tujuh gulungan ini yang akan mendapatkan warisan. Mereka lah ahli waris yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Apa warisannya? Mereka akan mendapatkan warisan berupa surga firdaus, dan mereka akan kekal tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar. Akan menjadi penghuni firdaus untuk selama-lamanya.